Oke lanjut 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 lanjutnya ya Masih stay tune Masih nongkrongin videonya sibejow.com Oke silahkan mampir-mampir Sekalian mampir Sekalian jalan-jalan Sekalian jalan-jalannya Ke toko buku Ya kalau lihat buku sibejow Kumat parahnya silahkan dibeli Oke Oke nih Sip lanjut nih Soal apa ini tentang gelombang Nah ini udah baru nih Soal kelas 3 asli nih Kelas 3 asli gimana om Ini udah masuk ke refnya Kalau di lagu mah refnya Kalau tadi kan intro sekarang refnya Nah ini udah menyatakan Persamaan umum dari Sebuah gelombang Berjalan Nah ini ada gambar nih Nah ada berapa gelombang coba Kalau dari gambar ini Satu Dua Berarti ada dua buah gelombang Ini harus dilihat dulu nih Nah kita simbolkan warna biru nih Nah ini buat siapa yuk Buat si meter Berarti kalau misalkan 0 2 4 6 Ini berarti berapa Iya 8 Ini menyatakan Satuan meter Berarti jarak Ntar Kalau dari sini Berarti ntar kamu dapatnya apa coba Panjang Gelombang Yuk 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 Ingat persamaan gelombang Masih ingat apa yuk Persamaan gelombang Persamaan umumnya Persamaan apa namanya Besarnya Yuk betul sekali Yang namanya persamaan umum simpan gelombang Itu y sama dengan Asin Asin Manis Oke Asin Asin Omega T Min KX kan ya Oke ini kayaknya Ketebelan gak ya om Pensilnya Enggak ya Ya udah cukup deh Nah ini Atau misalkan Yang namanya itu Berarti Asin Nah disini Disini apa nih Omega itu Kamu kena 2P 2P Per T Periode nih Dikali T kecil Min 2P 2P per lambda Itu buat si K Oke Oke Nah sekarang Tiga masuk-masukin nih datanya Amplitudenya berapa Coba disok Ayo kita biruin Kita biruin Nah ini amplitude nih Artinya yang namanya amplitude itu Simpangan terjauh Boleh pakai yang ini Boleh pakai yang ini Yaudah pakai yang atas aja om Nah ini amplitude-nya berapa tuh 0,5 0,5 Sip Nah lanjut Sin Sin Nah 2P 2P-nya tulis lagi Periodenya berapa Ayo dibaca dulu Soalnya dibaca Jika periode Oh udah ada periodenya om Berapa sekon nih Sip 2 sekon Oke masukin Periodenya 2 Sekon Dikali T Min H 2P Oke Seperti Kita bilang di Aed Sorry Sorry Seperti di awal-awal Pokoknya yang selalu disembunyikan Si pembuatan soal Siapa coba Lambda Panjang gelombang Masih ingat Panjang gelombang itu Apa Ayo Panjang buat Satu gelombang Ini ada berapa gelombang Ada dua gelombang Oh berarti Satu gelombangnya yang mana Yaudah ini Lihat nih Nih Satu gelombang kan Oke berarti berapa meter Oh ini 4 Ini 0 4 kurangi 0 4 Yaudah berarti Panjang gelombangnya sebesar 4 meter Kok gampang om Ya emang gampang Nah ada yang Misalkan yang beda lagi Ini kan ada dua gelombang Panjangnya 8 Berarti satu gelombangnya 8 bagi 2 Ya tetap 4 Oke Ya sudah Terus selesai Nah nih Coba cek di jawabannya Ada yang cocok Enggak Oh disini Pi nya ada pada di luar Oke mau 2pi mau keluar Atau V nya keluar Kita cek Satu persatu aja Oke Misalkan Kamu pengennya Apanya yang dikeluarin Oke Apanya yang dikeluarin Asin nih 2pi nya yuk keluarin Coba 2pi nya nih 2pi Berarti Kalau keluar Berarti tinggal T per 2 kan ya Atau Min Karena ini Kali ini berarti 2pi per 2 Oke min Apa 2pi nya keluar juga Berarti X per 4 Kita cek lagi Kalau belum ada Ya dicoba lagi Coba ada Enggak Ayo 2pi Nah yang t per 2 Oh enggak ada Om Berarti Kayanya mah nih Kayanya mah Jangan 2pi om Yang dikeluarin Tapi pi aja Oke kita coba Sin Berarti masukin lagi Ini ya Berarti ini 2 per 2 Oh 1 Berarti ini T 2 sama 4 Berarti X per 2 Oke Masih enggak ada juga Om Mau bukan enggak ada Ini mah Cuman Dari desimal Ke pecahan Dari pecahan Ke desimal Ayo Coba kita cek T X per 2 X per 2 itu kan setengah X ya Berarti 0,5 Eh Coba sekarang ada enggak Ayo 0,5 0,5 Semua Sin Sin semua Nah ini 2pi Berarti Yang 2pi Contra yang dulu Salah Gitu kan Nah salah 2pi mana lagi Oh ini salah Oh ini 2pi Oh salah Oke kita berarti Jawabannya tinggal B sama C Coba Ini T T cocok Ini 0,5 Ini 1 Berarti yang cocok Sama yang kita cari Berarti Jawabannya yang mana Nah dikasih dulu Ini Jawabannya yang mana Biruin lagi Nah jawabannya yang Set Oke Yang B Nah ini lah Kalau ini berarti kan Dari gambar Kita menentukan Persamaannya Ntar ada Tipe soal dari Persamaan Tentukan Gambarnya Oke Oke Jadi Pokoknya Yang namanya Gelombang berjalan Kamu ingat Persamaan Persamaan umumnya Aja deh Nah ini Persamaan umumnya Ini kegeduknya Bahasa Kitanya Atau rajanya Persamaan WC Nah ini Dari sini Ntar baru Kamu tinggal Cocok-cokin Sama data Yang ada Oke Ini kayak gini Artinya Omega itu 2pi per T Atau Kalau misalkan Gak ada T Berarti 2pi FK Itu 2pi per Lambda Oke Ya silahkan Di review Review lagi Untuk soal ini Semoga bisa Membantu Belajarnya Oke Masih semangat Belajarnya Kalau semangat Kita lanjut Kalau ngantuk Ya istirahat dulu Ngopi-ngopi dulu Atau misalkan Minum-minum air putih dulu Oke Oke Kita Ketemu lagi Di pertemuan berikutnya See you next time Miss you Bebe Oke